Kenapa Sambo tidak dihukum mati? Ferdi Sambo dituntut seumur hidup oleh JPU. Sudah menjadi rahasia umum. Di negara religius seperti Indonesia, hukuman mati sulit terlaksana. Anehnya, di negara-negara tempat Islam lahir seperti Arab Saudi, hukuman pancung tetap ada. Di Indonesia, hukuman mati dikhususkan bagi bandar pengedar atau produksi narkoba. Juga serial killer macam Dukun Aes dan Rian Jombang. Jadi hukum negara-negara masih tidak jelas. Di satu sisi, hukuman mati tidak sesuai dengan agama namun mereka tetap menerapkannya. Di Iran, mereka kerap menggantung para gay dan homoseksual. Di Amerika Serikat, juga hukuman mati masih ada. Dulu dikursi listrik atau digantung. Sekarang diganti dengan suntik mati supaya yang menerima hukuman mati tidak merasakan sakit. Rasa keadilan sulit dicapai dan hukuman mati memang harus ada. Verdi Sambo didakwa atas kasus perencanaan dan pembunuhan terhadap